Nama Muhammad Ridwan Hafiz atau yang lebih akrab di Sapa Rido memang lebih dikenal sebagai gitaris guru band slang. Namun dibalik kelihayanya dalam memetik senar gitar, rupanya Rido juga memiliki hobi lain yang sudah cukup lama ia geluti, yaitu fotografi. Gue pertama kali memutuskan untuk belajar foto, itu sekitar tahun 2009. Di saat teman-teman gue bisa berangkat ke Amerika, dan gue gak bisa berangkat karena gue kendala visa masalah nama gue. Ada Muhammadnya depannya, dan waktu singkat itu gue mesti ngapain? Akhirnya gue tiba-tiba iseng ke toko kamera, gue beli kamera. Dan saat itu gue mulai fotoin anak-anak gue, terus belajar diaframa, apa itu speed. Akhirnya gue mendalami lagi dengan Anton Ismail untuk belajar fotonya. Meski sebelumnya hanya mencoba-coba dalam hobi fotografi, namun Rido tidak menyangka bila hal ini mampu membuat dirinya mendapat pekerjaan sampingan. Alhamdulillah gue dapat pekerjaan untuk foto priwet, foto produk, ya ada gue. Foto model, foto buat majalah. Jadi gue, Alhamdulillah memang ada rejeki dari situ. Lalu objek seperti apa yang lebih disukai Rido untuk diabadikan? Dan adakah tantangan yang dirasakan pria 44 tahun ini ketika mencoba mendalami fotografi? Gue lebih suka kandit, satu, terus human interest, terus landscape juga suka. Black and white, underwater juga gue suka. Tantangannya sebenarnya kalau menurut gue sama kayak melukis, kita butuh soul untuk melakukan itu. Jadi foto sesuatu atau seseorang, gue butuh, apa ya, butuh ngumpul nyali gue juga gitu. Mood terutama, karena gue masih pakai mood banget. Kalau lagi pingin, ayo, kalau enggak, walaupun buka-buka kamera, gue nggak bisa cepat-cepat juga gitu.